Developer Bodong itu dia memberikan harga spesial memang kepada masyarakat Sehingga apa? Sehingga masyarakat banyak yang berminat Di hari Jumat kemarin ya, kami mendapatkan trophy, trophy silver Dan kita menjadi highest recommended untuk townhouse di Greater Jakarta Kalau masyarakatnya positif, insya Allah Indonesia juga semakin positif Amin, amin, amin Indonesia akan semakin maju Oke, selamat datang kembali para proper semua Balik lagi di Ngopi Ngobrol pintar seputar investasi dan properti Barang saya, Dede Iskandar Lagi banyak banget hujan ya Soalnya mungkin lagi musimnya hujan nih Nah, di episode kali ini Kita kedatangan salah satu petinggi get home nih Get home itu apa sih? Get home itu salah satu developer Nah, sesuai dengan temanya hari ini kita akan bahas tentang developer bodong Nah, disini sudah ada kedatangan kita Pak Abi Oke, terima kasih banyak nih Mas Dede yang sudah mengundang saya Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Baik, sehat Gimana kabarnya Mas Dede? Ya, gini-gini aja Pak Kita langsung masuk aja kali ya Pak ya, ke pembahasannya Pak ya Oke, boleh Developer bodong itu apa sih Pak? Oke, developer bodong itu kalau yang singkatnya ya, sederhananya ya Berarti developer yang tidak tanggung jawab Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai developer dari awal sampai akhir Sehingga apa? Sehingga banyak konsumen-konsumen yang menjadi korbannya Yang terbengkalai, yang sesuai mendapatkan rumah yang sudah dia beli Tapi karena tidak dimanasi dengan baik Ataupun mungkin sengaja karena ditipu Sehingga konsumennya menjadi korban Kurang lebih sih sederhananya seperti itu Kira-kira berapa banyak sih Pak developer bodong yang ada di Indonesia kira-kira nih? Kira-kira ya? Kalau dari jumlahnya, kalau misalnya memang ditanya angka Saya tidak, apa namanya tidak tahu ya berapa datanya ya Karena memang kan luas sekali Tapi kalau misalkan ditanya banyak dan tersebar di mana aja Banyak teman-teman semua Dan tersebar di mananya di berbagai daerah mungkin ada developer-developer bodong Karena kan jadi developer itu sebenarnya kan juga gak mudah gitu Cukup meresah kan berarti Pak ya? Oh developer bodong ini sangat meresahkan masyarakat gitu Berarti kira-kira tuh mungkin kalau kita kalkulasikan mungkin korbannya tuh udah ratusan mungkin tiga orang Pak ya Betul sekali, sangat banyak korbannya Kalau untuk fenomena sendiri tuh sejak kapan Pak? Sejak kapan ya? Iya Kalau developer bodong ini sejak lama ya Kalau untuk tahunnya ya pasti apa namanya sudah puluhan tahun yang lalu Atau mungkin belasan tahun yang lalu itu sudah ada gitu Karena memang developer bodong ini ada dua hal teman-teman semua gitu Yang pertama memang karena dia penipu gitu Maksudnya dia menjadi developer itu untuk menipu banyak korbannya, banyak konsumennya Maksudnya kan dia contoh membuka proyek gitu ya, dipasang spandu, alju itu bangun gate gitu Alju itu orang lain beli tuh, orang lain beli kan Orang lain beli, alju itu ada yang namanya akat gitu kan Akat mungkin akat di bawah tangan, alju itu masyarakat ini melakukan transfer lah Transfer uang pembayaran, nah setelah dirasa sudah banyak developer ini kabur gitu Dan ada juga developer yang kedua, ya memang dia tidak memiliki kemampuan sebenarnya sebagai developer Karena kan developer itu sebenarnya ngejilimet ya Maksudnya semua hal itu dikerjakan oleh developer Misalkan contoh di keuangan ada, habis itu di perpajakan juga ada, sipil pembangunan ada Terus legalitas atau misalkan di ilmu hukum itu ada juga, ilmu marketing, ilmu sales Apalagi kalau misalkan sekarang ini kan developer-developernya apa, dia tuh memanfaatkan digital marketing sebagai sarana pemasaran Berarti kan harus memiliki apa, ilmu digital strategisnya gitu Jadi ilmunya banyak gitu Berarti tadi yang pertama yang mungkin dia developer yang benar, cuman apa yang berjalan tidak sesuai dengan yang di ininya lalu dia cabut Yang kedua memang dia dari awal mungkin tidak kredibel pak ya Iya betul Terus untuk ciri-cirinya sendiri gimana pak? Nah untuk ciri-ciri developer bodong ya, yang pertama kalau misalkan kan kita pasti gak bisa langsung aja ke developernya Apakah kamu developer bodong, pasti gak akan seperti itu ya gitu Yang pertama kita bisa lihat dari proyeknya juga bisa kita lihat Yang pertama apakah proyeknya terminis dengan baik, misalkan contoh apakah infrastrukturnya dibangun gitu Apakah rumah contohnya dibangun, apakah legalitasnya diurus sampai selesai, SHM-nya pecah, IMB-nya pecah gitu Kalau misalkan kita lihat developernya ini memanage proyeknya dengan baik, dengan bagus gitu Misalkan rumah contohnya ada, infrastrukturnya rapi, terus legalitasnya juga bagus gitu Kita pastikan ya insya Allah dia bukan developer yang bodong, maksudnya dia juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang developer Tapi kalau misalkan kita datang ke sebuah side property developer gitu Terus kita lihat hanya sepanduk-sepanduk aja nih, sama land clearing biasanya gitu Gak ada rumah contohnya, terus yang disampaikan adalah nanti, nanti, dan nanti Nanti akan dibangun A, nanti akan dibangun B, ya nanti akan kami urus legalitasnya gitu Nah itu harus hati-hati Tapi memang ini ya Mas Dede, kadang yang developer yang, yang apa namanya, yang developer bodong itu dia memberikan harga spesial memang kepada masyarakat gitu Sehingga apa, sehingga masyarakat banyak yang berminat gitu Karena apa, uh kapan lagi saya beli rumah atau kapan lagi saya beli tanah dengan harga misalkan 70% dari harga pasar gitu Berarti yang harga di bawah itu mungkin bisa, kita bisa sedikit waspada kali ya Pak ya Betul, betul sekali Mungkin kita bisa juga lihat dari ininya kali mungkin Pak ya Pak, rekam jejak dari developer itu juga ya Pak, salah satunya Kita bisa lihat portfolio developernya, mungkin kalau misalkan developer yang memang bagus, yang memang kredibel Dia akan memperlihatkan portfolio-nya, dia akan memperlihatkan reputasinya Pasti dia akan menyampaikan portfolio projek-projek yang sudah dibangun itu ke dalam social medianya Ya misalkan di dalam instagramnya, di dalam websitenya gitu Sehingga kita bisa melihat jejak rekam developer ini, oh ternyata developernya sudah pernah membangun A, B, C, D dan itu semuanya selesai Jadi kita sudah tidak berkuranglah keraguan atau mungkin sama sekali tidak ada keraguan ketika kita beli di developer tersebut Oke kalau untuk cara menghindari developer bodong ini gimana Pak? Oke, cara menghindari developer bodong yang pertama kita banyak tanya dulu sebelum kita membeli rumah Karena kan kita tentu banyak temen ya, kita banyak temen yang sudah membeli rumah Kita sharing aja sama temen-temen, saya mau beli rumah nih gitu, saya ada rencana beli rumah di sana gimana? Ada apa nama, ada informasi nggak gitu, gimana menurut kamu gitu Atau mungkin kita juga bisa tanya ke temen-temen developer-developer kita gitu Kan pasti misalkan saya contoh punya temen developer banyak atau Mas Dedia sendiri mungkin punya temen developer di Depok banyak Ketika mau beli rumah satu di kota A, kita bisa tanya dari sekeliling-kelilingnya Lalu untuk menghindarinya lagi, kita harus cek portfolio-nya, cek reputasinya itu gimana Sekarang ini kan ngecek gampang banget ya, kita mungkin bisa klik aja di Google nama perumahannya, nama klusternya Kalau misalkan tidak ada berita-berita yang sifatnya negatif gitu, dia juga memberikan portfolio yang bagus di platformnya gitu Ya kita bisa menghindarinya dengan cara seperti itu juga Atau ya itu, kita harus langsung turun ke site-nya itu, ke project-nya itu, kita harus melihat dengan mata kepala langsung secara langsung gitu ya Apakah dia menjalani developer-nya ini dengan baik, berarti tadi ya ada rumah contohnya atau enggak gitu Atau itu legalitasnya diurus atau enggak gitu Dan perbankan kira-kira udah menjadi mitra belum tuh Mas Dedek Karena enaknya gini, kalau misalkan perbankan sudah menjadi mitra Berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kerjasama dengan bank sudah dipenuhi sama dia semua gitu Iya iya Lebih mudahnya gitu Untuk presentasinya nih Pak, mungkin kan pasti developer yang baik dan benar pasti lebih banyak Iya betul Tapi semembahayakan apa sih sampai kita harus benar-benar waspada sama developer bodong ini gitu Iya kita harus waspada sekali ya, karena memang nilai rumah itu kan juga bukan nilai 1 juta 2 juta rupiah gitu Tapi kan nilai rumah itu kan ratusan juta sampai miliaran Nah karena nilainya rumah itu besar, sehingga kita harus sangat hati-hati Karena kalau tidak yang menjadi korban adalah kita Kita bisa kehilangan uang kita, kita bisa kehilangan harta kita gitu Karena kita menjadi korban dari developer bodong Oke siap Sebelum itu nih Pak, saya jadi lupa nih di depan kita udah ada roskoy nih, kopi roskoy Boleh di ini dulu Pak Boleh ya Kita nikmati dulu Karena ini kan kontennya ngopi Pak ya Iya bener Saya lupa ngobrol keropetnya, ngopinya belum Iya Ini kopi ini ya, kopi roskoy ya Iya iya Kopi kui Pak Oh kopi kui Iya ini Mantep ini rasanya luar biasa ini Ya bersaing lah dengan kopi-kopi di luar sana Justru ini enak sekali Enak sekali Salah satu favorit kita Pak Oh iya Mantap Oke kita balik lagi ke topik nih Pak Boleh Kalau misalkan kita sudah terlanjur, terjerat sama developer bodong Oke Gimana cara menanganinya Pak Oke yang pertama kita pasti harus melakukan komunikasi ke developernya Kita komunikasi ke developernya Kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk apa Untuk uang kita kembali Iya Untuk uang kita kembali Atau kita memaksa developernya untuk menurunkan kewajibannya Iya iya Kewajibannya apa Berarti kan dia harus memberikan kita sebuah rumah Kalau misalkan memang kita sudah melakukan pembayaran ke developernya itu gitu Iya Nah tapi gimana misalkan contohnya Kalau misalkan developernya kabur gitu kan ya Iya Developernya kabur gitu Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah kita lapor ke pihak ke kepolisian Kita membuat disitu laporan pidana ya Karena kan emang apa namanya pencurian atau penggelapan dana Kita buat laporan disitu Dan kita coba tracking dia di online gitu Oh iya iya Mudah-mudahan sih bisa dapat gitu Oh iya iya Kalau untuk developer yang aman dan sehat itu seperti apa Pak? Aman dan sehat ya? Iya iya Oke Yang pertama pasti developer-developer yang sudah punya reputasi itu tadi gitu ya Jadi dia sudah memiliki portfolio Dia nggak hanya bangun di proyek awalan aja Mungkin sebelumnya dia udah pernah bangun 1,2,3 proyek gitu Dan kita lihat proyek-proyek itu kalau misalkan proyek-proyeknya bagus Dia urus dengan benar Semuanya lengkap dan nggak ada berita negatif gitu Itu developer-developer yang bagus dia tuh Iya Salah satu contohnya mungkin dari developer kita sendiri nih Pak Get Home Oh iya Nah untuk Get Home ini gimana Pak? Cara menjaga kualitas agar bisa selalu dipercaya oleh masyarakat Oke gitu Oke jadi kami developer kami sangat menjaga reputasi yang pertama itu Karena bisnis ini jangka panjang dan reputasi ini menjadi hal yang penting dalam bisnis ya yang harus kita jaga Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami bangun gitu di cluster, di proyek gitu Itu kami harus tanggung jawab 100% gitu Jadi mulai dari kita pembukaan lahan, pengurusan legal, sampai juga pembangunan unit Dan diakhiri dengan secara terima itu kami kontrol dan kami kawal semua prosesnya Dan kami juga memiliki value ya di dalam perusahaan kami itu namanya zero mistake gitu Jadi nol kesalahan kalau bisa gitu Walaupun memang nggak ada yang sempurna, kami tahu nggak ada yang sempurna gitu Tapi paling nggak semangat kami yang akan kami akan lakukan gitu dan kami jaga dan kami tuju adalah zero mistake salah satunya Biar apa? Biar konsumen-konsumen yang membeli unit di Get Home itu merasa kepuasan Memiliki rumah, karena rumah kan nanti menjadi tempat tinggal yang nyaman gitu yang homey itu ya Dan ini juga menjadi tempat tinggal yang aman juga bagi konsumen dan keluarganya pastinya Berarti kepercayaan dan kepuasan ya Pak Anwar Satu Itu menjadi utama bagi kami sebagai developer, kepuasan konsumen Kemarin nih katanya Get Home baru dapet awards ya Pak? Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Itu di ajang apa itu Pak? Oh iya jadi di bulan Septembernya kurang lebih tahun 2022 ini Baru kemarin Pak Pak? Baru kemarin properti guru dia melakukan award Sebenarnya nggak hanya di Indonesia Mas Dede tapi juga di Asia Tenggara Jadi award itu dilakukan di Malaysia, di Vietnam, di Singapura gitu Dan salah satunya di Indonesia Untuk ininya kategorinya apa Pak? Oke Jadi kategori yang kemarin kita ambil itu Itu adalah Best Townhouse Development Gritter Jakarta Oh siap 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 Dan Alhamdulillah di mana namanya Di hari Jumat kemarin ya Kami mendapatkan Trophy Itu Trophy Silver dan kita menjadi High recommended Untuk Townhouse di Gritter Jakarta Dari Property Guru Oke siap siap Nah untuk Get Home sendiri nih untuk saat ini Punya mungkin ada proyek apa gitu Pak Oke Perumahan dan lain sebagainya Oke Boleh dijabarkan Pak? Oke di tahun ini atau saat ini Kita memiliki 8 unit proyek Yang tersebar di Depok, di Bogor dan di Bekasi Dan Tanggerang gitu Dan Tanggerang Nah itu semuanya lagi berjalan Dan akan kita selesaikan di Kisah 1 2023 Dan sebagiannya lagi karena memang proyeknya besar Salah satu yang di Bekasi Udah Oasis Green Residence Itu rampung kurang lebih insya Allah 2 tahun lagi Oh Berarti 2024 itu akan selesai Karena jumlahnya lumayan besar Lumayan banyak Mas Dede Oke Itu jumlahnya sekitar 114 unit 114? Ya di Bekasi Mungkin buat proper semua nih yang pengen tahu proyek-proyeknya Get Home Kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya di Get Home ID Kalian juga bisa langsung lihat bagaimana proyeknya Bagaimana berjalannya semua proyek Get Home dan Oke Pak Bagaimana harapan dan pesan Bapak untuk ekosistem developer di Indonesia ini Pak? Oke Harapan kami ya untuk developer di Indonesia adalah yang pertama Kita sama-sama satu semangat Yaitu apa? Membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi Dalam ruang lingkup adalah kita membangun perumahan Perumahan untuk masyarakat Indonesia Yang baik, yang asli, yang nyaman, yang homey Dan juga yang memberikan kepuasan kepada para masyarakat Kenapa kita harus konsen terhadap kepuasan pada masyarakat? Karena yang namanya rumah itu ditinggalinnya lama Mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun gitu Dan mungkin generasi kedua, generasi ketiga Mungkin aja gitu ya Sehingga Ketika kita membangun kluster perumahan Yang benar-benar terbaik gitu ya Dari kita masing-masing developer Itu insya Allah akan apa? Akan memberikan dapat positif juga Kepada masyarakat dan keluarga-keluarganya Kalau masyarakatnya positif Insya Allah Indonesia juga semakin positif Amin, amin, amin Indonesia akan semakin maju Amin, amin, amin Ya untuk Get Home sendiri bagaimana Pak? Kedepannya Pak Oke, kalau untuk Get Home sendiri Ya kita akan terus tumbuh Kita akan terus growth Insya Allah Dengan segala proyek-proyek kita kedepan Dan dengan segala strategi-strategi kita kedepannya Mohon doanya juga Semoga Get Home selalu menjadi developer yang terbaik Amin Ya Rabbul Alamin Oke Guys, mungkin itu aja Dari kami setema tentang developer bodong Jadi buat kalian semua Hati-hati terus waspada terus Dan jangan lupa Perhatikan developer-developer yang sehat Dan terpercaya Tentunya Gitu aja mungkin Pak Terima kasih banyak Terima kasih Saya senang sekali nih bisa diundang di podcastnya Proper 3 Terima kasih banyak Nanti kalau ada obrolan-obrolan lain tentang developer kita Oke boleh Boleh langsung Oke siap Oke terima kasih para proper semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Saya Dede dan Pak Abi Ya Abi Pamit umur diundur diri Bye bye Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih